Oke, tapi sebelum kita ke chapter kedua, kita review dulu materi hari pertama supaya teman-teman nanti nggak lupa. Dan nanti biar bisa nemukan sambungan materi hari pertama sama hari kedua. Seperti itu. Jadi di hari pertama kemarin kita belajar mengenai kalimat atau sentence, teman-teman. Bahasa Inggris sama Bahasa Indonesia, urutan kalimat itu sama ya. Dan wajib harus ada dua ini, yaitu subject sama predikat. Subject itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat dalam Bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat, ya teman-teman. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yang pertama, yaitu verb satu atau verb SES untuk menyatakan fakta. Sorry, teman-teman. Halo, cek, cek. Apakah ada suaranya? Ada, Kak. Oh, ada ya? Oke, baik, baik. Ada ya? Oke, baik. Thank you. Nanti kalau misalkan suara saya hilang, tolong diingatkan ya, teman-teman. Karena takutnya nanti udah lama saya ngomong. Eh, ternyata nggak terdengar. Seperti baik. Thank you. Berarti kedengeran ya. Oke, jadi yang bisa jadi predikat itu kata kerja cuma verb satu atau verb SES. Kemudian kalau nggak gitu verb dua, kalau lampau ya. Kemudian auxiliary sama verb. Pasti itu jadi predikat. Tapi kalau teman-teman menemukan ada verb ketiga yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan tuh verb satu mereka bukan predikat. Ya, teman-teman. Jadi fokus aja yang di atas ini, yang ketiga ini. Verb satu, verb SES, verb dua sama auxiliary verb. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Langkah pertama yang paling mudah untuk dicari adalah predikat dulu, teman-teman. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman nih, nomor satu, ada nggak teman-teman predikat? Kalau ada yang mana? Seperti itu. Apakah ada yang menemukan predikat di soal? Oke, atau kita kerjakan bareng ya. Jadi caranya kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada to be is, ya teman-teman. Itu predikat. Karena titik-titiknya tempatnya di sebelumnya predikat, itu tempatnya si subjek. Berarti kita cari A, B, C, D, yang dia berupa subjek. Oke, kira-kira jawabannya yang mana dari penjelasan itu, teman-teman? Ya, that's right. Ada yang menjawab. Ya, that's right. The answer is A, yaitu calcium. Oke, nanti kalau dibaca jadinya calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh, dalam jumlah yang lebih besar, dibandingkan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Oke, next. Kalau yang Bravo itu salahnya ada predikat lagi ya. Teman-teman nanti double predikatnya, pemborosan. Bravo nggak bisa. Yang Charlie itu ada conjunction which. Di dalam kalimat tidak boleh kita masukkan conjunction jika subjeknya cuma satu, yaitu kalsium, predikatnya juga cuma satu, yaitu is. Nggak bisa. Teman-teman, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Karena kalau diartikan nanti pun juga ngambang. Nggak selesai. Seperti itu. Charlie nggak bisa. Yang Delta sama yang Bravo, di situ ada predikat lagi, yaitu is. Nanti predikatnya double. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Seperti itu. Contoh soal nomor dua. Caranya sama. Dicari di soal, teman-teman, predikatnya dulu. Ada nggak, teman-teman, di soal predikat? Apakah ada kata kerja? Predikat, Miss. Inseks itu artinya serangga. Serangga itu kata benda. Nggak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di situ, di titik-titik, kita nanti hutang atau butuh predikat satu. Oke, cari dulu subjeknya. Apakah di depan sudah ada subjek? Ya, itu yang mana? The capacity. The capacity. Baik, good job. Jadi kalau ada the, pasti setelahnya kata benda. Harus ada kata benda setelah the, teman-teman ya. Dan kata bendanya di situ adalah kata capacity. Oke, itu adalah kata bendanya. Berarti fungsinya sebagai subjek. Di sini sudah ada subjek, belum ada predikat. Artinya kita diminta untuk mencari predikat saja. ABCD yang dia predikat saja yang mana, teman-teman? P. Ya, that's right. Jawabannya adalah bravo. Nanti kalau dibaca, The capacity for flight distinguishes insects from other, sorry, from the other invertebrates. Kalau diartikan kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Next, nomor tiga ya. Kita cek yang salah dulu. Kalau yang alpha di situ two verb satu. Tidak bisa jadi predikat. Alpha tidak bisa. Yang Charlie di situ memang ada predikat distinguishes, tapi ada conjunction which. Tidak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Charlie tidak bisa. Delta verb ing yang berdiri sendiri tanpa tubi sebelumnya atau auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya yang bravo. Lanjut, nomor tiga. Caranya sama. Cari predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman. Apakah ada yang menemukan kata kerja atau predikat di dalam soal? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita butuh predikat di sini. Di ruang yang terserah. Jadi nanti di sini kita butuh predikatnya. Kemudian kita cek subjeknya. Apakah di depan ada subjek? Bolehkah Anda cari subjeknya? The Sherman Antitrust Act? That's right. The Sherman Antitrust Act. Pokoknya kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat ada yang berawalan dengan huruf besar itu nama. Berarti nama itu benda, teman-teman. Dan itu tidak perlu di-translate. Kelas katanya benda, tempatnya di depan. Berarti jadi subjek. Berarti sudah ada subjek, belum ada predikat, kita butuh predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, that's right. Ya, good job. Jawabannya adalah yang alpha atau A, teman-teman. Karena kalau yang bravo preposisi diikuti kata benda, passage itu kata benda, teman-teman, menjadi keterangan. Preposisi plus kata benda sama dengan keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie di situ ada verb ing, walaupun dia auxiliary ya, teman-teman. Kalau auxiliary-nya diingkan, tiba-tiba verb ing, auxiliary-nya itu bentuk ing, nggak bisa juga, harus ada to be dulu sebelumnya. Oke, sama aja. Auxiliary itu juga verb, teman-teman. Cuma bedanya dengan verb umumnya, auxiliary itu dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa verb lain. Alias setelah auxiliary harus ada verb lagi. Seperti itu. Nah, itu ada verb ing. Auxiliary-nya bentuk ing, berarti sebelumnya harus ada to be. Seperti itu. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta verb ing berdiri sendiri sama kayak yang Charlie tadi, belum ada to be sebelumnya atau auxiliary sebelumnya, delta nggak bisa. Fix, jawabannya yang alpha. The Sherman Antitrust Act of 1890, passed nearly anonymously through the United States Congress. Kalau diartikan, The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890, berlanjut, seperti itu ya. Berlanjut hampir tidak disadari atau tidak diketahui, seperti itu. Secara turun atau terus menerus di Kongresnya Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh soal keempat. Pertanyaan saya ke teman-teman. Di soal apakah ada predikat? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada kata kerja di soal sama sekali. Berarti di titik-titik kita hutang satu predikat. Apakah sudah ada subjek di soal, teman-teman? Belum ada. Belum ada juga ya. Karena di depan itu ada preposisi, teman-teman. Juri, kata bendanya enek lips, jadi keterangan. Ada preposisi lagi off. Kata bendanya the sun, jadi keterangan juga. Nah, kita butuh kata benda yang enggak punya preposisi sebelumnya. Yang berdiri sendiri. Sebagai subjeknya. Apalagi predikat sama subjek itu enggak boleh dipisah satu koma. Teman-teman berarti ya di titik-titik di situ tempatnya nanti subjeknya. Cari ABCD yang dia subjek dan predikat. Jawabannya yang mana? That's right. The answer is alpha. Teman-teman, good job. Nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, semasa atau selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Contoh soal terakhir, caranya sama. Hati-hati, di soal cari predikat dulu, teman-teman. Ada enggak kata kerja di soal sebagai predikat? Ada. Ya, itu? Good. Ada East Deloge, teman-teman. Good. Itu predikatnya. Nah, di depan ada enggak kata benda sebagai subjek, teman-teman? Ada yang menemukan subjek sebelumnya predikat? Hati-hati, teman-teman. Jupiter's Magnetic Field, memang dia kata benda ya. Field-nya artinya medan atau lapangan, seperti itu. Kata benda. Nah, cuman di sini ada dua kata benda. Yaitu each object. Each object itu sama kayak everything. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, each object sama everything itu artinya juga sama. Artinya adalah setiap benda. Nah, kalau ada dua seperti ini, sebelum predikat ada dua kata benda. Yang teman-teman anggap sebagai subjek, itu yang lepas. Maksudnya lepas itu, dia sudah selesai. Yang sudah selesai itu yang di awal, teman-teman. Nah, berarti yang kedua ini belum selesai. Belum, karena titik-titiknya di sebelumnya, teman-teman. Dan enggak mungkin ada dua kata benda sebagai subjek, nanti jadi pemborosan. Otomatis, kata benda setelah titik-titik ini nanti akan kita ubah menjadi sesuatu. Dia bukan lagi subjek. Dan benar saja, kalau kita cek A, B, C, D itu ada kata kerja, teman-teman. Nah, intinya sudah ada subjek, yaitu each object-nya itu artinya setiap benda. Nah, berarti di sini kita harus cari kata kerja. Kan pilihannya A, B, C, D kan kata kerja, teman-teman. Karena sudah ada predikat, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Entering. Ya, that's right. Jawabannya yang cari. Yang entering. Kalau yang alpha enters, itu verb SES, fungsi verb SES hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat di sini, double nanti pemborosan. Yang bravo ada subject it, double subject, ada predikat enters, double predikat juga. Nanti kita butuh conjunction satu. Si soal enggak ada conjunction, di pilihan B enggak ada conjunction, enggak bisa. Kalau yang Charlie, kemungkinan bisa, karena itu kata kerja dan tidak bisa jadi predikat. Karena memang kalimatnya di soal sudah punya predikat, kita enggak butuh predikat. Berarti kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta FOB 1, yang berdiri sendiri, dia bisa jadi predikat. Atau fungsinya memang predikat. Kita enggak butuh predikat, nanti double predikatnya. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi. Nah, nanti Jupiter's magnetic field itu jadi objeknya entering, teman-teman. Nanti kalau diartikan, atau kita baca dulu. Each object entering Jupiter's magnetic field is delivered with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter, dibanjiri oleh, atau dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh soal materi hari pertama kemarin mengenai subjek sama predikat. Ya, teman-teman. Dan yang paling penting ada dua itu. Tahap pertama, teman-teman, adalah menentukan subjek sama predikatnya. Ada enggak di soal? Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke chapter kedua, yaitu Kenjang Shen. Mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman? Silahkan kalau ada, teman-teman. Kamu tanya. Silahkan, guys. Boleh. Tadi yang sebelumnya kan perihal yang soal terakhir tuh, yang entering. Itu kan, dia itu ada dua predikat. Kalau misalnya memang enter, kalau misalnya kita masukkan enter sebagai predikat satu, lalu ada delish juga sebagai predikat kedua kan. Itu kan enggak bisa ya, Kak. Cuman kalau misalnya kayak gitu, entering, berarti kan verb ditambah ing ya, Kak. Nah, itu kalau misalnya udah ditambah ing, itu dia berdirinya sebagai apa tuh, Kak? Kalau dia buka predikat. Alright, good question. Nah, gini teman-teman. Jadi gini, kenapa, ini sebenarnya pertanyaannya simpel. Kenapa verb ing, ketika dia berdiri sendiri, itu tidak bisa jadi predikat? Terus fungsinya apa? Dia di kalimat, kalau verb itu bukan jadi predikat. Oke, good question. Nah, teman-teman, verb ing, itu memang kalau dilihat misalkan berdiri sendiri nih. Kalau ditanyain, misalnya saya punya kata ini, studying. Saya punya kata studied atau studies. Studied aja ya, kalau studies itu bisa juga dikata benda. Nah, misalkan ada kata ini, studying sama studied. Kalau ditanya kelas katanya apa? Dia kata kerja, yaitu verb. Verb ing sama verb dua atau verb tiga. Ya, studied itu. Cuman, kalau sudah di dalam kalimat, teman-teman, verb ing itu nanti fungsinya ada dua. Dia akan berubah kelas katanya, berubah fungsi. Yang pertama, namanya di grammar itu namanya adalah jaren. Jaren itu adalah kata benda, jadi dia adalah noun, tapi dibuatnya dari kata kerja, teman-teman. Saya ulangi lagi, jaren itu adalah kata benda atau noun, tapi yang dibentuknya atau dibuatnya itu dari verb. Contoh nih, misal saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan, misalkan. Nah, itu di subjek ada kata belajar, teman-teman. Belajar itu katanya, kalau dia berdiri sendiri ya, dia adalah kata kerja. Kalau diartikan belajar nanti learn atau study, seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam kalimat ini, posisinya belajar bahasa Inggris dia sebagai subjek. Dan yang bisa jadi subjek cuma dua. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Nah, berarti kata kerja ini harus dirubah menjadi kata benda, teman-teman, supaya bisa jadi subjek. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya belajar, bahasa Inggris itu menyenangkan. Salah nggak apa-apa, dicoba dulu, teman-teman. Yang mungkin yang tahu, atau yang pengen nyoba, silakan. Oke, mungkin malu-malu nggak apa-apa, atau saya jauh dulu ya. Jadi, studying English. Sorry, ada yang menjawab di chat. Nah, that's right. Misalnya, studying English is awesome. Atau misalkan kalau di sini menyenangkan, ya boleh sebenarnya pakai awesome, tapi mungkin yang lebih gampang pakai fun. Jadi, studying English is fun. It's exciting. Banyak untuk caranya bilang menyenangkan itu banyak sekali. Ya, teman-teman. Nah, di situ subjeknya adalah studying English. Nah, kalau ditanya berarti di situ fungsinya apa? Dia sebagai kata benda. Makanya nggak bisa saja di predikat. Karena fungsinya sudah jadi kata benda. Itu fungsi pertama. Gimana, misalnya? Mungkin ada pertanyaan dulu untuk fungsi pertama. Karena ada dua fungsi. Masih jelas ya untuk fungsi? Oke, Kak. Sudah ngeri ngelak. Oke. Tapi belum semua, mis. Ini masih satu. Ada dua. Satu lagi, fungsinya verb ink ketika dia di dalam kalimat. Ada namanya di grammar. Itu participle. Teman-teman nggak perlu hafal nama ini ya. Ini hanya nama dan nggak ditanyakan nanti di TOEFL. Nah, participle. Sorry kok particle. Participle, teman-teman. Participle itu apa? Secara umum, pengertian participle itu adalah kata sifat atau adjective yang dibuat dari verb. Seperti itu. Jadi sifat yang dibuat dari kata kerja. Contoh, teman-teman. Bahasa Indonesia ya. Orang yang duduk di sana itu adalah Mr. P. Misalnya, teman-teman. Nah, nanti kalau di Inggriskan. Ini saya naikkan sedikit. Kelihatan ya, teman-teman. Oke, jadi kalau di Inggriskan. The person bisa. The man bisa. The guy bisa. Kalau cowok ya. Jadi the person. Sitting. Karena duduk ya. Jadi sitting. There. Atau over there bisa. Atau kalau misalkan kursinya berubah sofa. In there bisa. Kalau duduk di kursi yang biasa yang enggak ada sandaranya. On there juga bisa. Jadi sitting there juga bisa. The person sitting there is Mr. P. Nah, ini fungsinya sitting there yang duduk di sana. Itu menjelaskan kata benda orang. Ada kata person sebelumnya. Nah, yang menjelaskan benda itu adalah sifat. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Atau yang punya sifat itu benda, teman-teman. Misalkan saya punya kata mobil. Mobil itu sifatnya banyak. Mungkin teman-teman terpikir kalau saya bilang mobil. Ada yang terpikir mewah. Ada yang terpikir mahal. Ada yang terpikir cepat. Ada yang terpikir kokoh, awet misalnya. Jadi kokoh, awet, mahal, cepat. Itu tadi adalah kata sifat semua, teman-teman. Sama kayak di sini. Yang duduk di sana itu menjelaskan kata benda orang. Itu fungsinya kata sifat. Nah, kata sifat di sini dia dibuat dari kata kerja. Dari kata duduk atau sit. Nah, di soal ini tadi, entering itu fungsinya adalah sebagai kata sifat. Menjelaskan kata benda objek. Makanya kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter. Seperti itu, mis. Nah, ini baru lengkap. Kalau ini kedua fungsi verb ink sudah terjawab semua di dalam kalimat, ya, teman-teman. Jadi, verb ink ketika berdiri sendiri, kelas katanya dia bisa saja noun atau kata benda. Bisa juga kata sifat. Tergantung apakah dia berdiri sendiri di subjek atau objek. Atau dia menjelaskan kata benda. Jadi, sebelumnya ada kata bendanya. Seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan, mis, atau yang lain? Boleh kalau masih bingung di sini. Jadi, itu alasan kenapa verb ink yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Jadi, kelas katanya sudah berubah. Jadi, fungsinya otomatis juga berubah, teman-teman. Dapat ya? Atau bingung? Kalau bingung, saya jelaskan dengan kata-kata yang lain, teman-teman. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke. Kalau verb ink ditambah to be di depan, baru bisa jadi predikat bener gak? Ya, that's right. Kalau verb ink sebelumnya ada to be-nya atau ada auxiliary-nya, teman-teman, itu nanti jadi satu kesatuan. Itu nanti kalau di, pokoknya jadi satu, karena saya takutnya nyebut-nyebut istilah, nanti jadi tambah sulit, teman-teman. Sedangkan istilah itu saya berusaha untuk hindari. Jadi, caranya bilang sedang, gitu aja. Jadi, dalam bahasa Indonesia untuk bilang sedang, itu verb ink-nya ditambahkan to be, teman-teman. Contoh, saya sedang makan. I am eating. Saya sedang makan pas kamu datang kemarin. Berarti lampau. Berarti pakainya, I was eating while you arrived yesterday atau when you arrived yesterday. Seperti itu. Jadi, cara menambahkan sedang ke kata kerja, kita kasihkan to be, nanti verb-nya dirubah jadi ink. Karena kalau gak dirubah jadi ink, nanti predikatnya double ada to be sama verb satu. Seperti itu. But that's good question. Jadi, kalau to be verb ink itu predikat. Ya, Miss, silahkan kalau ada pertanyaan. I'm going to ask you. Silahkan. Yes. Why don't we use who? All right. Jadi, sebenarnya untuk bilang yang, itu kita bisa pakai who atau which. Kalau di sini kita gak bisa pakai who, Miss. Karena who itu untuk menjelaskan orang. Misalkan di sini each person atau everyone, itu bisa pakai who. Everyone who enters, misalkan ya, setiap orang yang memasuki, jadi bisa. Jadi, untuk bilang yang itu bisa pakai verb ink atau bisa pakai who atau which juga bisa. Jadi, sebenarnya misalnya, teman-teman. Saya mau bilang, jadi untuk bilang di bahasa Inggris itu untuk mentranslate caranya banyak sekali ya, teman-teman. Ada banyak alternatif. Jadi, gak harus pakai ini, gak harus pakai itu. Ada banyak cara untuk bilang. Contohnya bilang yang. Misalkan saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia. Buku yang, kalau gini gak bisa. Buku yang, sebentar teman-teman. Buku yang berada di sana, gitu aja ya. Berada di sana itu adalah milikku. Misal. Sorry, milikku. Misalnya, teman-teman. Nah, ini translatanya bisa pakai yang pakai which ya. Bukan who, tapi which karena buku. Buku itu benda mati. Jadi, nanti the book yang berada di sana itu sebenarnya boleh pakai over there langsung. Tapi kalau pakai which bisa. Which lies, misalkan. Which lies over there atau which is lying over there yang berada di sana. Which lies over there is mine. Atau juga bisa kita pendekkan. Namanya adalah reduction atau abridgment. Materi kita hari ke-10. Don't worry guys. Intinya, pemendekan klausa atau anak kalimat, conjunction subject predikat, nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Tapi sekarang kita kenalan dulu. Untuk birang yang, kita juga bisa pakai The book, sorry, teman-teman. The book lying over there, sorry, over there is mine. Jadi, bisa pakai yang atas, yang which lies, atau bisa pakai lying. Jadi, nggak apa-apa, mis. Kalau untuk contoh nomor dua itu, The person who is sitting there is Mr. P juga bisa. Nanti kalau diartikan orang yang sedang duduk, Berarti ada sedangnya, mungkin kita tambahkan sedang. Jadi, orang yang sedang duduk di sana itu adalah Mr. P. Sama sih kalau nggak ada is-nya juga nanti artinya sedang. Kalau di speaking kan, kalau kita bilang orang yang di sana itu, berarti yang kita tunjuk, kita lihat. Berarti sedang duduk dia, sedang melakukan pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi, benar. Nanti kita bisa pakai The person who is sitting there, atau The person sitting there aja bisa. Seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi, untuk bilang yang itu, kita bisa pakai dua itu, teman-teman. Bisa pakai conjunction subject predicate, sama verb ing aja, atau nanti ada di hari ketiga. Yaitu verb tiga itu juga bisa, nanti artinya yang. Mungkin beda makna aja. Tapi, teman-teman, kita belum sampai ke situ, takutnya nanti tambah bingung kalau kita loncat jauh-jauh dari materi hari ini. Besok kita akan pelajari verb tiga, kayak gitu. Nah, tapi mungkin untuk yang berhubungan dengan hari ini, ada yang mungkin masih bingung, atau masih ingin ditanyakan. Silahkan sebelum lanjut ke hari kedua. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke hari kedua, atau chapter two, yaitu conjunction atau kata hubung. Nah, seperti namanya, conjunction, konjungsi, kata hubung, fungsinya adalah sebagai penghubung. Nah, penghubung apa? Yaitu penghubung dua posisi kalimat. Atau dua subjek, predikat. Jadi, di dalam kalimat, satu titik, itu ada dua subjek, dua predikat, atau bahkan lebih nggak apa-apa, teman-teman. Oke, nggak pemborosan. Syaratnya, harus ada conjunction yang memisahkan setiap dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Jadi, misalkan kalau ada satu conjunction, harus ada dua subjek, dua predikat. Kalau ada dua conjunction, harus ada tiga subjek, tiga predikat. Ada tiga conjunction, harus ada empat subjek, empat predikat. Seperti itu. Jadi, nggak apa-apa lebih dari satu subjek predikat, syaratnya harus ada conjunction. Atau saya balik. Kalau di kalimat mau kita masukkan conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Oke, jadi harus ada subjek predikat lain. Nah, tapi conjunction itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada dua jenis conjunction ya. Karena pemakaiannya juga beda. Jadi, conjunction yang pertama, itu namanya fanboys. Kelompoknya fanboys. Nah, conjunction yang kedua, itu namanya selain fanboys. Fanboys sendiri itu hanya singkatan. F-nya itu adalah for, artinya karena. A-nya itu adalah and, artinya done. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya namun atau tetapi. O-nya itu adalah or, artinya atau. Y-nya itu yet, namun atau tetapi juga. S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Seperti itu. Nah, kalau ada conjunction, tapi selain yang barusan kita bahas, apapun itu, dia masuk ke yang selain fanboys. Ya, teman-teman. Contoh nih, sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi, kita punya for. Nah, tapi kalau di selain fanboys juga ada. Kata yang artinya karena, tapi bukan for. Yaitu because atau since. Seperti itu. Kemudian, tapi hati-hati teman-teman. Because sama because of. Memang mirip, tapi dia beda kelas kata. Because itu conjunction. Kalau because of, ada of-nya setelahnya. Itu satu kata, walaupun ada spasinya, tapi sebenarnya itu satu kata. Dia adalah preposisi, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Because conjunction, because of preposisi. Seperti itu. Karena sering itu dipakai untuk jebakan. Di pilihan ganda, seperti itu. Kemudian ada when, once, us, artinya ketika. Ada where, artinya dimana. Which, who, that, artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan tambahan atau penggunaan khusus juga. Untuk conjunction which, who, that, yang nanti akan kita pelajari hari ke-10. Intinya which, who, that, itu anggap aja conjunction. Seperti itu ya, teman-teman. Next, ada that, artinya bahwa. While diartikan sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever, artinya kapanpun. Wherever, artinya dimanapun. Who's yang diikuti kata benda. Contohnya, whose daughter, artinya yang anak perempuannya. Kalau misalkan whose car, yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya. Seperti itu ya. Kemudian ada the way, ada how, ada us, ada like juga. Itu bisa jadi conjunction like, teman-teman. Artinya seperti atau sebagaimana. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys itu enggak muat kalau kita masukkan ke dalam satu slide. Teman-teman, bahkan kita sebutkan untuk satu pertemuan kayaknya enggak cukup. Intinya ada banyak sekali untuk conjunction selain fanboys. Kalau cuma fanboys, ya cuma tujuh itu. Tapi kalau selain yang tujuh itu berarti miliknya selain fanboys. Untuk conjunction. Sekarang bedanya apa sih? Kenapa conjunction itu dibagi menjadi dua? Padahal sama-sama conjunction. Karena ada bedanya. Bedanya di penggunaan. Penggunaan pertama, fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Di structure to fill, teman-teman. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan, dan kita memang butuh conjunction, di pilihan ada fanboys, jangan dipilih. Karena fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Seperti itu. Jadi fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, tempatnya boleh di awal kalimat. Jadi misal saya mau bilang, karena kamu di sini, saya jadi semangat belajar misalnya. Nanti kalau kita nggak bisa bilang, for you are here, I become energized in learning misalkan. Atau I energized to learn. I feel energized to learn. Nggak bisa, teman-teman. Karena karenanya di depan. Nggak boleh pakai for. Nggak boleh pakai fanboys. Pakainya yang selain fanboys. Jadi because you are here, I feel energized to learn. For example, seperti itu. Jadi tempatnya boleh di awal, boleh di tengah kalau yang selain fanboys. Seperti itu. Jadi nanti kalau ditulis rumus, ketika fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu. Yaitu subjek predikat, fanboys. Biasanya ada komanya, teman-teman. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, kemudian subjek predikat. Seperti itu. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Yang tepat because you are atau because of you. Oke, yang saya bilang tadi, teman-teman. Tergantung kita mau bilang apa. Karena because sama because of, artinya sama, teman-teman. Tapi kelas katanya beda. Jadi kalau ditanyain, yang benar because you are atau because of you. Dua-duanya secara grammar benar, tapi artinya beda. Misalnya, saya mau bilang seperti ini, teman-teman. Karena kuncimu hilang, kita jadi telat, misalkan. Misalkan seperti ini. Nanti kalau di-translate, because your key is missing, we are late. Misalkan kalau diartikan kata-kata ya. We are late to the class, misalkan. Jadi because you're gak apa-apa. Secara grammar benar, teman-teman. Tapi kalau yang because of you, karena dia preposition, teman-teman, itu juga benar. Tapi penggunaannya beda ya. Because of you, itu juga benar. Kayak di lagunya Adele itu. Because of you. Saya lupa lanjutannya, teman-teman. Intinya contohnya gini. Because of you, karena kamu, saya telat, misalkan. Atau kita telat. We are late. Misalnya seperti ini. Dua-duanya benar. Tergantung konteksnya atau penggunaannya. Kalau yang atas, because itu conjunction ya, teman-teman. Makanya subjek predikatnya ada dua. Subjek pertama adalah your key, kuncimu. Predikatnya adalah is missing. Nah, subjek kedua itu adalah we. Predikatnya adalah are. Nah, tapi yang bawah, because of itu adalah preposisi, teman-teman. Dia satu kata. Walaupun kelihatannya ada dua, dia satu kata. Ini preposisi. Makanya subjek predikatnya cuma satu. Seperti itu. Yaitu we sama are. Gimana, dapet nggak? Atau bingung, gimana? Brother, mungkin ada. Maksud saya dapet nggak? Atau saya yang kurang paham dengan pertanyaannya, mungkin bisa di, cukup tergambar ya. Cukup dapet ya. Sama ya? Oke, sama. Saya kira namanya beda. Saya kira beda orang ternyata fotonya sama. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Jadi memang inilah pentingnya kenapa kita belajar kelas kata. Mungkin di awal teman-teman bingung, kenapa sih kita harus belajar kelas kata? Karena kadang dalam bahasa Inggris ada yang artinya sama. Kelas katanya beda itu sudah salah. Penggunaannya bukan salah ya. Penggunaannya beda. Seperti itu. Contohnya because sama because of. Artinya sama-sama karena kelas katanya beda. Sama nanti teman-teman di soal akan menemukan inspire of. Itu kelas katanya preposisi. Artinya sama dengan although atau even though. Artinya sama-sama meskipun. Contoh penggunaan selain fanboys untuk model yang kedua dan ketiga. Untuk model kedua dan ketiga. Oke, yang bentuk ini ya berarti. Baik. Ini saya hapus dulu. Berarti sudah dapat. Kita akan belajar yang ini, teman-teman. Yang kedua dulu. Yang subject, conjunction. Subject, predicate. Kemudian predicate. Contoh dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia-nya seperti ini. Orang yang kamu pukuli kemarin misalnya. Kemarin. Hidup lagi. Misalnya ya teman-teman. Hidup lagi. Orang yang kamu pukuli kemarin. Hidup lagi. Misalnya. Kalau di Inggris kan. The man atau the person bisa. The person. That pakai who juga bisa ya. That you hit. Atau beat juga bisa. Hit itu verb 2, teman-teman. Bukan verb 1. Karena verb 1, verb 2-nya sama. Hit, hit, hit. Verb 3-nya juga sama ya. Hit itu verb 2 ya. That you hit yesterday. Misalkan hidup lagi itu bisa pakai Resurrect. Ya teman-teman. Resurrect. Atau come back from death. Atau come back to life juga bisa. Teman-teman. Jadi comes back to life. Nah contohnya seperti ini. Yang kedua. Subject pertama itu ada the person. Ya teman-teman. Setelahnya ada conjunction death. Setelahnya ada subject you. Predikatnya adalah hit. Diikuti predikat lagi yaitu comes. Seperti itu. Ini contoh kedua. Gimana misalkan? Untuk contoh kedua adakah yang masih bingung? Oke paham ya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang bentuk ketiga. Yang conjunction subject predikat, subject predikat. Ini contohnya yang tadi teman-teman. Yang misalkan karena dia memberimu obat misalkan. Atau nasihatnya. Misalkan memberimu obat. Kamu jadi sembuh. Contoh ya teman-teman. Just don't mind. My example. Just for fun. Jadi kalau diadrikan nanti because. Misalkan she. Karena memberimu udah terjadi ya. Pakainya give secara konteks di sini. Because she gave you. Madsen. Atau meds. Gini aja ya. You are back on your feet. Ini idiem teman-teman. Artinya sama. Kamu jadi kembali sehat. Kayak gitu. Atau sehat kembali. Because she gave you meds. Now. Atau you are back on your feet now. Jadi konteksnya sekarang kamu sudah sehat lagi. Kayak gitu. Atau di sini pakai. Kalau mau di presentkan juga bisa. Nanti pakainya has given. Nah itu ada conjunction because. Subjeknya she. Predikatnya adalah has given. Ada setelah koma subjek lagi yaitu you. Predikatnya adalah are. Seperti itu mis. Gimana untuk contoh yang soal ketiga. Bukan soal ketiga apa namanya. Model ketiga yang ini. Mungkin ada yang masih bingung. Atau pertanyaan lagi. Silahkan mis. Oke dapat ya. Kalau ada yang masih bingung. Tolong ditanyakan. Jangan diempet teman-teman. Karena kadang saya kalau bikin. Contoh agak silih. Seperti ini ya. Agak ngaco. Tapi yang penting teman-teman. Paham konteksnya. Sir. I can ask you sir. Of course. Yes. Please. Kalau. Di kalimat tersebut. Tidak setara apakah. Boleh sir. Maksudnya tadi kan. Sudah lampau ya. Karena memberi. Oh tensisnya ya. Iya. Oke. Good question. Saya dapat. Oke dapat pertanyaan. Jadi gini. Ada saatnya. Tenses itu harus sama. Teman-teman. Tapi sebenarnya gini. Teman-teman jangan ikuti aturan itu. Karena saya dulu juga belajar pakai. Tutor saya memberikan itu. Cuman. Informasinya kurang lengkap. Karena teman-teman bakalan sering banget. Ketika sering-sering mendengarkan. Entah di film. Entah di Youtube. Entah di lagu. Teman-teman akan menemukan kalimat majemuk seperti ini. Atau yang ada kenjangsinya seperti ini. Tapi tensisnya beda. Kadang present sama past. Seperti itu. Jadi kita tetap lihat konteks. Jadi kalau pertanyaannya. Apakah tensisnya beda? Tidak apa-apa. Jawabannya tidak apa-apa. Tergantung konteks. Tapi ada ketika. Tenses itu harus sama. Yaitu ketika kita menggunakan konjengsin yang nanti akan merubah menjadi keterangan waktu. Contohnya kata when. When itu artinya ketika. Tenses sebelum sama tensis setelahnya itu harus sama. Karena sepintar teman-teman membuat contoh. Coba bikin contoh yang pakai kata ketika. Tapi kejadiannya beda waktu. Pasti tidak nemu. Pasti tidak nemu contoh. Pasti kalau dalam bahasa Indonesia juga sama sih. Kita mau bikin kalimat yang ada kata ketikanya. Setelah ketika lampau. Sebelumnya present. Itu tidak akan nyambung. Misalnya saya bilang ke teman-teman. Sekarang saya sedang mandi. Ketika kamu makan kemarin. Jadi tidak nyambung. Didengar juga tidak enak. Seperti itu. Jadi ada beberapa konjengsin. Yaitu penunjuk waktu yang dia harus ada aturan fix untuk tensis. Tapi tidak perlu dipikir dalam-dalam. Karena itu tidak ditanyakan di TOEFL. Di TOEFL itu tidak pernah. Tapi kalau di grammar itu ada babnya. Gimana? Untuk yang ini. Sorry. Oh iya. Yang ini ya. Yang di contoh saya tadi. Oke. Untuk tadi sudah dapat. Oke. Thank you. Oke. That's a good question. Terus ada pertanyaan lagi. Kenapa kita pakai fit yang kaki. Bukan fit yang sehat. Padahal di sini kan kita mau bilang kembali sehat. Right? Jadi gini teman. Ada di dalam bahasa Inggris. Itu istilah namanya idiom. Teman-teman. Idiom. Dan ini di listening. Nanti teman-teman akan perlu belajar ini. Maksudnya perlu mengetahui ini. Jadi idiom itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita artikan kata per kata. Harus kita hubungkan pakai konteks. Nah di sini yang saya di kalimat itu ada idiom yang saya pakai yaitu on somebody's feet. Atau misalkan di situ tadi on your feet. Kayak gitu. On your feet itu artinya kamu balik sembuh. Kalau on my feet berarti saya balik sembuh. Back on. Sorry ada back-nya. Maaf. Back on my feet misalnya. Nah ini kalau diartikan kata per kata memang balik di atas kaki saya. Tapi secara konteks itu gak bisa diartikan kata per kata itu. Harus diartikan satu. Artinya adalah kembali sehat. Atau kembali pulih. Seperti itu. Itu namanya idiom. Seperti itu. Kalau mau pakai feet itu bisa tapi langsung. You are feet now. Kamu bugar sekarang. Seperti itu. Gak boleh pakai on your feet. Pakai feet nanti gak bisa. Teman-teman. Gimana Miss? Udah dapet ya maksud saya? Perbedaannya feet yang E di kasus back on your feet sama feet. Apakah ada yang masih bingung? Jadi itu namanya idiom. Oke dapet ya. Idiom itu gak bisa diartikan kata per kata. Teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sorry. Mana tadi? Kalau well sama kayak when ya tidak harus setara ya tensesnya. Tergantung untuk well yang artinya apa Miss. Karena well itu punya dua arti. Well yang artinya meskipun atau namun itu bisa. Tensesnya beda. Tapi kalau well yang artinya ketika atau di tengah-tengah itu harus sama. Pokoknya kalau conjunction yang nanti akan merubah menjadi keterangan waktu. Contohnya when you came here. When you arrive. Ketika kemarin kamu datang misalnya. Nah itu kan keterangan waktu tuh. Nah keterangan waktu itu berarti pasti tensesnya harus sama. Bukan sama sih. Ada aturannya kayak gitu teman-teman. Kalau when misalnya harus sama. While juga harus sama. Tapi kalau before misalkan. Atau after. Itu nanti tensesnya akan beda teman-teman. Eh sorry. Bukan before after. Kalau before after masih harus sama. Yang beda itu since. Since yang artinya sejak teman-teman. Sejak itu pasti setelahnya lampau. Tapi sebelumnya. Itu nanti diikuti sama present. Namanya present perfect. Itu hanya tenses aja. Jadi di Tufel nggak ditanyakan ya. Jadi saran saya teman-teman. Nggak usah terlalu pusing. Masalah tenses. Oke. Intinya cuma kenalin aja conjunction gitu aja. Buka kamus boleh. Atau kalau teman-teman baru tahu. Di koleksi sendiri. Sediakan satu halaman. Untuk mengkoleksi conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction apa? Ditulis. Misalkan when itu ternyata conjunction. Nomor satu when. Artinya ketika. Nomor dua when. Artinya bisa sedangkan. Bisa di tengah-tengah. Bisa ketika. Seperti itu. Kayak gitu. Gimana? Dapet nggak mis? Atau saya menjawab nggak pertanyaannya? Jadi kalau while yang artinya ketika itu harus sama. Kalau while yang artinya sedangkan. Atau meskipun. Itu beda nggak apa-apa? Gimana mis? Menjawab nggak maksudnya penjelasan saya? Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Silahkan. Nice. Oke. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah di sini conjunction. Terutama yang berikutnya ya teman-teman. Yaitu yang fanboys. Itu ada tambahan catatan. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias kalau teman-teman misalkan nemukan di soal fanboys atau di jawaban fanboys. Fanboys itu tidak selalu menjadi penanda. Kalimat harus ada dua subjek, dua predikat teman-teman. Kenapa? Karena fanboys bisa hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contoh nih. Saya suka nanas dan apel. Misalkan. I like pineapple and apples. Seperti itu. Jadi pineapple and apple. Itu hanya dua objek. Subjeknya cuma satu yaitu I. Predikatnya cuma satu yaitu like. Seperti itu. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kayak gitu teman-teman. Contoh nih nomor satu. Saya punya kalimat. Turtles and tortoises have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Kalau diartikan penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka dan bisa hidup selama lebih dari 100 tahun. Nah di situ ada dua N. Ada dua fanboys. N yang pertama sebelumnya tidak ada subjek predikat. Cuma ada satu subjek saja. Nah berarti N ini hanya menghubungkan dua subjek. Bukan dua subjek, dua predikat. Kemudian yang kedua ada N lagi teman-teman. Nah N itu setelahnya langsung diikuti predikat. Tidak ada subjeknya. Artinya N di sini dia menghubungkan dua predikat saja yaitu have a special shell on their back sama can live for more than 100 years. Seperti itu. Contoh kedua. Octopi have no bones but a beak. Para gurita memiliki tak satu pun tulang namun sebuah paruh. Atau gurita itu tidak memiliki tulang namun sebuah paruh. Atau namun memiliki sebuah paruh. Seperti itu. But di sini dia menghubungkan dua objek saja. Yaitu no bones sama a beak. Subjek predikatnya cuma satu. Subjeknya octopi predikatnya half. Contoh ketiga. The manager presented the materials concisely and clearly. Pak manager menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah dan di situ menghubungkan concisely. Keterangan cara. Sama clearly. Keterangan cara juga. Subjeknya cuma satu yaitu the manager. Predikatnya cuma satu yaitu presented. Yang keempat. My room is big but a little dark. Di situ but-nya menghubungkan kata big. Artinya luas. Kata sifat. Sama dark. Artinya gelap. Kata sifat juga. Nah subjeknya cuma satu yaitu my room. Predikatnya cuma satu yaitu is. Contoh kelima. My big but a little dark room is my favorite shelter. Ruanganku yang luas namun agak gelap itu merupakan tempat berlindung favoritku. Misalnya ya. Sama but di situ menghubungkan dua kata sifat big sama dark. Seperti itu. Oke teman-teman. Subjeknya cuma satu yaitu room. Kata bendanya. Predikatnya yaitu is. Seperti itu. Kemudian yang terakhir. Nah tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek. Dua predikat seperti yang kita pelajari di sebelumnya tadi. Contohnya nomor enam ini. She is not perfect but I love her. Dia tidak sempurna namun aku tetap menyukainya. Misalnya ya teman-teman buat gombal misalnya. Itu ada dua subjek dua predikat. Subjek pertama she predikatnya is. Subjek kedua I predikatnya love dihubungkan pakai fanboys but. Nggak masalah. Karena fanboys ini uniknya. Bisa menghubungkan dua subjek dua predikat atau bagian dari kalimat saja. Nah tapi kalau fanboys ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja yang dihubungkan harus setara. Ini di dalam kotak contoh yang incorrect atau yang salah. Salahnya kenapa? Salahnya conjunction di sini itu tidak menghubungkan yang sama. Yaitu I like coffee and happy. Kalau diartikan saya suka kopi dan senang. Didengar pun nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena and disitu menghubungkan dua yang tidak sama. Sebelumnya kopi. Setelahnya senang. Sebelumnya objek ya kata benda. Setelahnya kata sifat. Nggak jelas di kalimat fungsinya sebagai apa. Berarti happy di sini kita harus ganti menjadi objek juga teman-teman. Jadi kita carikan kata benda lain. Misalnya saya suka kopi dan susu. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan biskuit misalkan. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan teh. I like coffee and tea. Nah itu lebih baik. Kopi dan teh itu dua-duanya kata benda. Kopi dan susu dua-duanya kata benda. Kopi dan biskuit dua-duanya kata benda. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Seperti itu. Namanya paralel ya teman-teman. Kalau menghubungkan dua kalimat apakah harus ada koma ya mister? Nah secara penulisan yang baku ya that's right. Jadi untuk fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Umumnya ya teman-teman. Karena kadang di soal TOEFL dia juga buat pengecoh. Jadi komanya dihilangkan bisa saja. Tapi umumnya atau selama ini ketika saya tes. Sebelumnya fanboys itu pasti ada komanya ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Seperti itu. Untuk yang tidak harus dua subjek dua predikat ini berlaku untuk semua fanboys. Oke that's good question. Nah ini tidak semua fanboys ya teman-teman. Jadi hanya saya tulis yang pertama hanya A kemudian N kemudian B kemudian O kemudian Y. Jadi cuma anboynya saja. Kalau F sama S nya setahu saya teman-teman dia hanya menghubungkan dua subjek dua predikat. Tapi kalau yang anboynya ini bisa saya yakin dia bisa menghubungkan dua subjek dua predikat. Atau menghubungkan bagian dari kalimat saja yang setara. Tapi kalau yang untuk for sama so. Saya belum pernah menemukan yang dia menghubungkan selain subjek predikat. Jadi bisa dibilang F dan S itu yang for sama so nya itu hanya menghubungkan dua subjek dua predikat. Seperti itu. That's good question. Oke. Nah ini yang saya maksud ya. Kadang kalau teman-teman mengikuti sesi sore. Kadang tidak mendapatkan yang teman-teman kritis di sesi malam. Misalnya seperti itu. Atau biasanya kalau teman-teman nanti ikut sesi sore. Biasanya saya sarankan untuk menonton yang sesi malam. Karena biasanya yang dia dapat dari sesi sore. Tidak didapat di atau kebalikannya. Seperti itu. Jadi untuk yang bisa tadi yang anboy ya. Teman-teman menghubungkan bagian dari kalimat saja. Kalau F sama S nya itu setau saya hanya dipakai untuk menghubungkan dua subjek dua predikat. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke contoh soal. Karena teorinya sudah habis untuk fanboys ya. Atau sorry bukan cuma fanboys. Intinya untuk conjunction seperti itu. Oke kalau tidak ada sekarang kita mari ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Caranya sama. Tidak beda dengan yang pertama. Kalimat wajib harus ada subjek predikatnya. Maka yang pertama kita harus cari adalah subjek predikat. Kalau saya cari predikat dulu. Nah mungkin pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang apakah ada predikat? Ada seru yes. Ya itu yang mana? Occurred. Good. Occurred itu artinya terjadi. Itu verb dua teman-teman. Predikat ya. Subjeknya occured yang mana? A power failure. Good. A power failure itu adalah. That's right. Jadi sudah ada subjek predikat. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek lagi ke belakang. Ada predikat lagi enggak teman-teman? Ada kata went. Itu verb kedua dari go. Lampau juga. Berarti itu predikat. Verb dua itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Subjeknya went yang mana? The lamps. The lamps. Good. Berarti kalimat ini soal ini punya dua subjek, dua predikat. Fix kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Nah di pilihan ganda hanya ada satu conjunction teman-teman. Tahu enggak yang mana itu conjunction-nya? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Jawabannya adalah yang bravo ya. Yang so, teman-teman. Kalau yang alpha then itu adalah keterangan. Charlie later itu juga keterangan. Dia juga bisa kata sifat. Delta juga keterangan. Bisa kata sifat juga bisa. Intinya kita enggak butuh itu. Kita butuhnya conjunction. Jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan mati listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam atau mati. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, adakah predikat? Ada. Yaitu? Ada kata west. Subjeknya sudah ada belum teman-teman? West-nya? Belum ya? Nah, berarti kita hutang satu subjek di titik-titik. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek lagi ke belakang. Ada subjek predikat lagi enggak? Ada. Ada ya? Oke, good. Ada I missed. Itu subjek sama predikat. Otomatis di situ kita juga butuh conjunction. Berarti cari yang conjunction dan subjek. ABCD. Kira-kira yang mana? Delta. That's right. The answer is delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca. Since he was late, I missed the appointment. Karena dia telat, saya ketinggalan atau saya melewatkan janjiannya atau acaranya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk conjunction sebelum kelatihan buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan atau masih mengajal? Silahkan teman-teman. Kalau enggak ada, sekarang kita cek pemahaman bareng-bareng ya. Seperti biasa, ada satu soal waktunya 30 detik. Jangan takut salah. Dicoba dulu karena kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Well, 30 seconds over. Please send your answers to the chat and then we will discuss them together. Silahkan, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Baik, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata occurs, verb SCS. Fungsinya hanya bisa menjadi predikat ya. Subject-nya adalah uniform acceleration. Kata benarnya di acceleration-nya. Kemudian kalau ditarik ke belakang, ada kata kerja lagi, verb SCS juga, yaitu remains. Subject-nya adalah the rate. Kata benarnya di rate-nya. Nah, berarti di soal ini ada dua subjek, dua predikat, tapi enggak ada pembatasnya, enggak ada penghubungnya. Berarti fix. Di situ kita butuh penghubung atau conjunction. Cari ABCD yang kelas katanya adalah conjunction. Yang alpha according to, itu satu kata ya, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada dua. Artinya menurut. Misalnya according to me, menurut saya, kayak gitu. Kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Kita enggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Kalau yang bravo, ada kata if. If itu conjunction, teman-teman. Kita tahan dulu ya, berarti. Kalau yang Charlie with, itu preposition, artinya dengar. Yang delta under, itu adalah preposition juga, artinya di bawah. Berarti fix satu-satunya conjunction hanya yang bravo. Nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over success. If and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor dua. Dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over guys. Silahkan, jawabannya dikirim di chat dulu. Salah, nggak apa-apa. Kita belajar. Nanti kita bahas bersama. All right. Ada jawaban bravo. Ada bravo. Bravo, bravo, bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. All right, let's do it together. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat R. Subjeknya children. Tapi sebelum subjek, ada conjunction before. Conjunction, subjek predikat. Kita butuh subjek predikat lagi. Tarik ke belakang. Nah, di situ ada predikat, yaitu communicate. Itu verb satu. Tapi belum ada subjeknya. Berarti fix, kita butuh subjek. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha, however, itu dia adalah conjunction. Teman-teman, kata hubung. Kata hubungnya sudah ada. Kita nggak butuh kata hubung lagi. Karena nanti kita butuh dua subjek, satu predikat. Kalau kita masukkan conjunction lagi. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada they, itu kata ganti atau pronoun. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang Charlie, furthermore, itu keterangan, teman-teman. Adverb. Kita nggak butuh keterangan. Kita butuhnya subjek. Kata benda atau kata ganti. Charlie nggak bisa. Yang delta who, itu conjunction, teman-teman. Conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi ya. Nanti pemborosan. Fix, jawabannya yang bravo. Kalau dibaca, Sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara yang kayak gitu. Baik. Text number three guys. Dicoba lagi, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. All right. Ada delta, 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 delta. Baik. Semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Sama sekali tidak ada verb sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh verb atau predikat. Cari dari depan sampai nemu subjek. Sebelumnya titik-titik. Ada kata benda mushroom. Ya, teman-teman. Dari kata the edible to mushroom itu subjeknya kata bendanya di mushroomnya. Mau ditambahkan kata sifat sebelumnya tidak apa-apa. Kata sifat itu hanya menambahkan arti saja. Tidak merubah kelas katanya. Berarti sudah jadi subjek, kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang berupa predikat. Yang alpha di situ ada predikat has tapi ada conjunction-nya which. Kita tidak butuh conjunction kalau subjeknya cuma satu mushroom, predikatnya cuma satu yaitu has. Alpha tidak bisa. Yang bravo, two verb satu tidak bisa jadi predikat. Cari juga sama. Verb ink yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang delta ada verb SES. Berarti ketemu langsung jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the edible to mushroom has a cushion like moist light brown or darkish red cap. Kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah, ini artikannya dari belakang, sebuah topi atau atasannya itu sebuah topi yang warnanya merah tua atau coklat terang, coklat muda yang lembab dan berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu. 30 seconds from now. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Salah tidak apa-apa, sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban delta dan everybody picks delta. Let's check it together, oke. Number 4. Predikatnya adalah are. Subjectnya adalah gorillas. Kita cek lagi ke belakang. Di situ ada predikat lagi yaitu are. Subjectnya adalah they. Dua subject, dua predikat. Tidak ada conjunction fix. Di situ kita harus masukkan conjunction. Ya, teman-teman. Yang alpha memang ada conjunction how, tapi ditambahkan predikat lagi. Double nanti predikatnya, teman-teman. Pemborosan. Alpha nggak bisa. Yang bravo, in spite of. Nah, ini hati-hati teman-teman. In spite of itu artinya meskipun. Jadi kalau ini dimasukkan ke sini, secara arti bisa. Tapi secara structure atau grammar itu salah. In spite of itu satu kata, kelas katanya preposisi. Kita nggak butuh preposisi. Kita butuhnya conjunction. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama. Hati-hati yang saya bilang tadi. Because sama because of itu beda. Because itu conjunction. Because of itu satu kata. Kelas katanya preposisi. Kita nggak butuh preposisi. Kita butuhnya conjunction. Kalau yang delta, even though. Nah, ini conjunction, teman-teman. Jawabannya berarti yang delta. Gorillas are quiet animals. Even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan para gorila merupakan binatang pendiam. Meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Oke, berarti jawabannya delta. Lanjut lagi. Dicoba lagi nomor 5. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban bravo. Bravo dan semua yang menjawab bravo. Let's do it together. Kita kerjakan bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ada E. E ini selalu membutuhkan kata benda. Tarik sampai nemu kata benda. Sampai live. Nah, berarti diantara E sampai kata benda. Semua ini penjelasnya kata benda. Teman-teman. Yaitu kata sifat. Artinya belum ada kata kerja di situ. Setelah koma di situ sama sekali tidak ada kata kerja juga ya. Berarti fix di situ kita butuh predikat. Kita nggak punya predikat di situ. Karena titik-titiknya di depan. Kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Oke, cari subjek sama predikat di pilihan ganda. Yang alpha di situ ada conjunction wherever. Subjek di early prospector predikat live. Tapi nggak ada subjek predikat lain. Nggak bisa. Conjunction boleh dimasukkan ke kalimat ketika subjek predikatnya ada lebih dari satu. Seperti itu. Sedangkan di alpha hanya ada satu subjek, satu predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada subjek di early prospector. Predikatnya live. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang charlie ada not only did the early prospector live. Nah ini sebenarnya secara struktur benar ya teman-teman. Namanya inversi nanti kita pelajari hari keempat. Nah cuman not only itu harus ada gandengannya. Yaitu but. Biasanya ada also-nya. Jadi but also biasanya. Oke. Nah karena di soal nggak ada but also. Di charlie juga nggak ada but also. Kita nggak bisa memasukkan not only di situ teman-teman. Oke berarti charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek di early prospector. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Karena nggak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary. Berarti delta nggak bisa fix. Jawabannya yang bravo tadi. Subjeknya adalah di early prospector. Predikatnya adalah lived. Nanti kalau diartikan penambang emas pertama kali. Atau pencari emas pertama kali. Menjalani hidup yang keras dan kesepian. Jauh dari rumahnya dan keluarganya. Seperti itu. Lanjut lagi number six. Dicoba dulu. 30 seconds from now. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Baik. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja atau predikat. Di situ ada is. Subjeknya di depan yaitu the difference. Difference itu kalau pakai CE itu kata benda ya teman-teman. Tapi kalau yang pakai T itu kata sifat. Artinya berbeda. Kalau difference pakai CE artinya perbedaan. Itu kata benda berarti subjek. Setelah is itu ada predikat lagi yaitu is printed. Subjeknya adalah label. Sorry. Conjunctionnya yaitu that. Ada subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Sudah lengkap. Tapi setelahnya printed ada conjunction lagi. Jadi sebelum titik-titik ada conjunction lagi yaitu while. Berarti while ini menghubungkan subjek libel sama predikat is printed dengan subjek predikat lain di sini nanti. Jadi kita butuh subjek satu lagi sama predikatnya. Cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha ada spoken itu VEP3. VEP3 itu ketika dia berdiri sendiri di dalam kalimat fungsinya berubah menjadi kata sifat teman-teman. Jadi VEP3 itu fungsinya kalau dia berdiri sendiri di dalam kalimat berubah fungsinya menjadi kata sifat. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Berarti alpha tidak bisa karena tidak ada subjeknya. Tiba-tiba langsung predikat. Yang bravo juga sama. Tiba-tiba predikat. Sebelumnya tidak ada subjek. Tidak bisa. Yang charlie ada subjek slender. Predikatnya is spoken. Kemungkinan charlie bisa. Kalau yang delta sama seperti bravo. Tiba-tiba dimulai pakai predikat is. Tidak ada subjek sebelumnya. Tidak bisa. Fixed berarti jawabannya yang charlie. Kalau diartikan nanti perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak. Sedangkan fitnah itu terucap atau lisan, diucapkan. Seperti itu. Oke next teman-teman. Number seven. Dicoba lagi. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke ada jawaban. Bravo. Bravo. Dan semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat. Di situ ada is. Subjeknya adalah the knee. Artinya lutut. Kemudian ada predikat lagi yaitu mids. Subjeknya the tie bone. Ya teman-teman. Kata benar-benarnya di bone-nya. Nah otomatis di situ kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Oke. Cari ABCD yang hanya conjunction. Karena kita hanya butuh conjunction ya. Yang alpha in itu preposition. Nggak bisa. Yang bravo where conjunction. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Ya teman-teman. Kemudian yang Charlie ada where conjunction. Nah tapi ada kata ganti atau pronoun it. Kalau sudah ada kata benda di subjek. Jangan dimasukkan kata ganti lagi. Nanti double subjeknya. Ya teman-teman diartikan pun nanti nggak enak. Ada pengulangan. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu bukan conjunction. Itu kata ganti nggak bisa. Nanti double subjek. Kita tetap butuh conjunction. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo tadi. Nanti kalau diartikan. Lutut merupakan persendian. Di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke nice. Lanjut lagi. Number eight teman-teman. 30 seconds. You have 30 seconds from now. Silahkan. Oke 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik ada jawaban bravo. Dan everybody picks bravo. Let's do it together. Cari predikat di soal disitu. Ada auxiliary dan verb. Yaitu can result. Predikat. Sebelumnya ada kata McAfee. Tapi diikat sama preposition of. Jadi keterangan. Berarti berumah ada subjek sebelumnya. Kita carikan subjek. Tapi jangan buru-buru. Kita cek ke belakang lagi. Sudah tidak ada penanda subjek predikat atau conjunction. Artinya kita hanya butuh subjek saja. Yang alpha consuming. Sebenarnya verb ing itu bisa jadi subjek. Tapi dia harus mengikuti penggunaan kata dasar. Yaitu verb satunya. Consuming itu kata dasarnya consume. Kalau artinya mengkonsumsi. Dia butuh objek. Tidak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman. Guys saya sering mengkonsumsi. Terus saya diem. Pasti teman-teman bingung. Mengkonsumsi apa? Berarti mengkonsumsi itu butuh objek. Artinya setelah consuming. Itu harus ada kata benda sebagai objeknya. Sedangkan di sini tidak ada kata benda. Langsung diikuti preposition plus noun. Jadi keterangan. Berarti yang alpha ini tidak lengkap. Artinya tidak utuh. Ada yang hilang. Itu objeknya. Berarti alpha tidak bisa. Secara bentuk saja sudah salah. Kalau yang bravo ada kata benda consumption. Dijelaskan kata sifat accessium. Tidak ada masalah. Kita tahan dulu. Yang Charlie itu verb satu. Itu keterangan. Pokoknya ada preposition apapun itu. Dia memulai keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Charlie tidak bisa. Yang delta di situ ada kata benda. The consumption. Subjek. Ada predikat lagi. Padahal di soal tadi sudah ada predikat. Can result. Nanti double. Pemborosan. Berarti fix satu-satunya jawaban adalah yang bravo. Excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan konsumsi yang berlebihan dari caffeine bisa berakibat pada kurang istirahat atau kesulitan untuk istirahat, insomnia, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Ini istilah psikologi ya teman-teman. Saya tidak tahu artinya. Intinya itu. Itu kelainan seperti itu. Kita butuh subjek. Jawabannya yang bravo. Next. Number nine. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dari sekarang. Silahkan. Selamat datang. Oke. 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu karena di sini memang agak sedikit mengecoh. Oke. Ada jawaban bravo. Ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Cari kata kerja. Di situ ada kata increase. Artinya meningkat. Subjeknya adalah kata benda expectations. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek. Tidak ada predikat. Kalimatnya sudah lengkap. Ini secara yang hilang apa kita belum tahu. Kita cek satu-satu. Yang alpha. Ada subjek kata benda conditions. Ada predikat improve. Tapi tidak ada conjunction-nya. Alpha tidak bisa. Ya teman-teman. Kemudian yang bravo ada conjunction sense. Subjeknya adalah conditions. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Bravo kehilangan predikat. Bravo tidak bisa. Yang Charlie ada subjek conditions. Ada predikat improve. Tapi tidak ada conjunction. Charlie tidak bisa. Fix jawabannya yang delta. Di situ ada conjunction us. Subjeknya adalah conditions. Predikatnya adalah improve. Nah nanti kalau diartikan. Ekspektasi orang-orang atau pengharapan hidup orang-orang atas standar yang lebih tinggi. Atas standar hidup yang lebih tinggi. Meningkat. Ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu. Karena saya dengar ada yang unmute. Kita lanjut ke nomor terakhir. Jawabannya tadi adalah yang delta ya teman-teman. Kita butuh conjunction subjek predikat. Kita ke nomor sepuluh terakhir. Dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya yang sudah nemu. Dikirim di chat ya. Ini kasus tentang fanboys teman-teman. Sedepannya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa nanti kita bahas. Oke ada jawaban. Bravo. Ada juga Alpha. Alright. Antara Alpha dan Bravo. Let's do it together then. Kita cek bersama aja teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Tarik dari depan ke belakang. Hati-hati dengan race. Race itu bisa artinya balapan. Atau menyalip ya. Maksudnya menyalip itu mendahului. Seperti itu. Dia kata kerja. Tapi kalau persaingan atau balapan tadi dia kata benda. Nah race disini kata benda. Kenapa? Karena sebelumnya ada the. The itu pasti selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Worldwide itu kata sifat. Berarti kata bendanya ya race itu teman-teman. Oke. Cek lagi. Belum ada predikat. Two verb. Satu nggak bisa jadi predikat. Tarik lagi ke belakang. Kata kerja. Nah disitu ada auxiliary has. Verbnya adalah consumed. Di tengah-tengahnya auxiliary verb mau ditambahkan keterangan itu nggak masalah teman-teman. Memang keterangan itu unik. Tempatnya bisa nyempil-nyempil seperti ini. Intinya predikatnya ada has consumed. Ada have of tiga. Ada auxiliary verb. Seperti itu. Kemudian tarik lagi. Sorry. Subjeknya. Cari subjeknya dulu. Nah tadi kata benda race itu tempatnya di depan. Berarti itu subjeknya teman-teman. Tarik ke belakang lagi. Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Tapi sebelum titik-titik itu teman-teman dikasih conjunction N. Dia fanboys. Fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi di pilihan ganda tidak ada subjek, tidak ada predikat. Berarti fanboys di sini dia menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah A, B, C, D itu semuanya kata kerja. Teman-teman. Yaitu kalau yang alpha yielded itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3 ya. Karena verb yang berakhiran E, D itu sama-sama. Sorry. Verb 2 sama verb E, D itu sama-sama bentuknya umumnya. Cuma ditambahkan E, D saja. Seperti itu. Cuma beda penggunaan ya. Kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan. Kayak gitu. Nah tapi intinya kita tahan dulu. Karena sebelumnya N itu ada verb 3. Teman-teman. Dia itu kata consumed. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo yielding. Nah verb ing. Sebelumnya N itu di predikat tidak ada verb ing. Sedangkan fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Yang setara. Kalau tidak ada verb ing ya jangan dimasukkan verb ing. Berarti bravo tidak bisa. Nanti tidak setara. Kalau yang charlie 2 verb 1. Di sebelumnya N. Itu di dalam predikat yang paling dekat di sini. Itu tidak ada 2 verb 1. Charlie tidak bisa. Kalau yang delta hati-hati. Has yang di delta ini berbeda dengan has yang di dalam soal. Bedanya apa? Has yang di dalam soal itu auxiliary. Karena diikuti kata kerja verb 3 yaitu consume. Hasnya di situ artinya telah teman-teman. Atau pernah. Atau sudah. Seperti itu. Tapi kalau has yang di delta itu setelahnya tidak ada kata kerja. Dia diikuti kata benda yaitu a yield. Berarti has itu sendirilah yang kata kerja. Bukan auxiliary itu. Artinya has di sini memiliki. Teman-teman. Ini beda. Ini beda bentuk. Otomatis tidak bisa kita pilih yang delta. Jadi gini teman-teman. Setelah fanboys. Misalnya ada auxiliary verb. Sebentar saya tulis dulu ya. Jadi kalau ada fanboys. Ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja. Misalnya sebelumnya ada auxiliary plus verb-nya. Nah setelahnya fanboys. Ketika fanboys ini menghubungkan dua auxiliary verb. Bisa ditulis auxiliary verb-nya juga. Jadi auxiliary-nya boleh ditulis lagi. Boleh juga langsung verb yang punya artinya. Alias auxiliary-nya dihilangkan. Sama kayak misalkan fanboys-nya menghubungkan two verb-satu. Two verb-satu misalnya. Nah terus ada fanboys. Itu boleh setelahnya two verb-satu. Atau verb-satunya saja boleh. Jadi yang punya artinya saja. Two-nya dihilangkan tidak apa-apa. Jadi sama kayak has consume itu boleh ditulis lagi di setelahnya. And itu has yielded. Atau has-nya dihilangkan tidak apa-apa. Jadi tinggal yielded-nya saja. Verb-satunya saja. Oke. Nah berarti jawabannya sudah ketemu ya. Dari penjelasan saya jawabannya adalah yang alpha. Teman-teman. Nanti kalau dibaca. The worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau. Telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah jawabannya apa? Itu tadi mengenai fanboys setara tidak setara. Harus setara ya teman-teman. Seperti itu. Nah mungkin itu tadi adalah materi kita mengenai fanboys. Sebelum saya tutup mungkin ada. Sorry bukan cuma fanboys. Tentang conjunction maksud saya. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Mister seberapa penting vocab dalam struktur ini. Kayak nomor tiga. Nanti cara mengertakannya dibalik. Oke. That's very good question. Nah ini kembali lagi ke yang hari pertama kemarin saya sebelum kita masuk ke chapter satu teman-teman. Yang saya kasih saran ke teman-teman. Jadi bukan cuma struktur ya. Di tovel itu vocab itu paling penting. Makanya ketika teman-teman dapat vocab baru saya sarankan untuk ditulis biar nggak hilang. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes vocab itu akan keluar lagi. Dan kalau vocab formal atau akademik itu ya itu-itu teman-teman. Misalkan mau bilang terjadi itu pasti pakai ochre. Jarang pakai happen. Saya nggak pernah menemukan di tovel mau bilang terjadi itu pakai happen jarang sekali. Karena happen itu biasa teman-teman. Atau dipakai sehari-hari atau casual English. Kalau akademiknya biasanya pakai ochre atau takes place. Seperti itu. Nah makanya kalau dapat vocab baru di akademik atau di tovel teman-teman tulis waktu belajar. Dan memang saya sarankan untuk hajar latihan. Dan hajar latihan, dapat vocab baru tulis, dapat vocab baru tulis. Seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, paling penting. Bisa itu penting sekali. Kayak gitu. Untuk bisa menentukan kelas katanya apa, kita harus punya dasar di vocab. Tapi kalau teman-teman masih minim vocab, nggak apa-apa. Saya juga masih belajar vocab. Itu keterbasan saya di bahasa Inggris juga teman-teman. Kayak gitu. Karena vocab dalam bahasa Inggris setiap tahun nambah. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman merasa vocabnya kurang. Intinya hajar latihan aja. Kalau dapat vocab baru ditulis buat koleksi. Saya juga masih koleksi. Seperti itu. Saya sambil pakai. All right. Good. Jadi saya juga. Nanti kalau saya dapat vocab baru pasti saya catat. Jadi kita di sini sambil kita koleksi vocab bareng ya teman-teman. Cuman mungkin kalau yang di presentasi mungkin saya sudah hafal. Kayak gitu. Sudah sering. Karena tiap hari tiap ngajar yang saya pakai. Ya itu-itu aja. Tapi ketika dapat soal baru. Nah nanti kemungkinan di situ saya akan dapat vocab baru. Seperti itu. Dan saya juga masih koleksi soal-soal. Jadi misalkan di latihan itu yang saya kasih di drive. Teman-teman merasa kurang. Selesai masih mau soal lagi. Bisa jawab risai ya. Nanti saya kirimkan koleksi soal. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Di contoh nomor dua itu kata. Sebenar kita ke contoh nomor. Contoh yang misal tahu di soal kedua. Contoh soal ini ya. Soal ya di latihan berarti yang ini ya. Kata and dia menghubungkan jenis apa ya? Facial expression dan alright good. Sebelum facial expression itu ada kata through miss. Itu preposition juga. Preposition diikuti kata benda facial expression itu menjadi keterangan. Dan setelahnya and itu ada preposition juga yaitu by. Diikuti kata bendanya berupa jeren yaitu making noises. Seperti itu. Nah ini berarti keterangan juga. Jadi kalau ditanya andnya di situ menghubungkan apa? Andnya menghubungkan dua keterangan. Yaitu through facial expressions. Artinya melalui ekspresi wajah. Dan by making noises. Dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman silahkan. Tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan di folder hari pertama. Jadi masih sama ya filenya teman-teman dengan yang buat bukan PR. Jadi latihan. Karena apa? Karena kalau PR itu kayak kesannya wajib. Kalau latihan itu saya sarankan memang teman-teman kerjakan ketika benar-benar teman-teman punya waktu luang. Atau benar-benar free. Ketika teman-teman tersibukkan atau banyak kerjaan selain saran saya jangan. Malah nanti satu pekerjaannya berantakan. Yang kedua ilmu yang dipelajari gak masuk. Jadi kerjakan latihan yang dari saya itu ketika benar-benar teman-teman ada waktu luang. Bahkan ketika waktu ada luang dan mood. Memang itu waktu yang paling bagus untuk belajar teman-teman. Ketika ada waktu luang dan mood. Kayak gitu. Jadi bukan PR. Tapi memang saya sarankan untuk dikerjakan buat latihan. Nanti kalau teman-teman dari latihan itu pasti menemukan kesulitan apapun. Yang mungkin di meeting atau kelas seperti ini belum saya sampaikan. Nanti tanyakan aja. Atau mungkin sudah saya sampaikan tapi di soal mungkin mis menemukan. Atau teman-teman menemukan kasusnya agak beda sedikit. Nanti tanyakan aja. Nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Atau nanti akan saya kirimkan link pembahasannya. Kalau masih bingung dari link pembahasan itu. Tanyakan lewat WhatsApp. Nanti akan saya coba menjelaskan dengan kata-kata yang lain. Seperti itu. Dapat ya. Dan saya sarankan nanti dikerjakan. Saya siap membantu teman-teman di luar kelas juga baik. Thank you so much for having me today guys. Karena habisin saya juga ada kelas lagi. I'll see you again next time. Dela saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Alright guys. Have a nice stream everyone. See you next time.